Ya, kembali lagi bersama channel Jadwal Laga Berikut ini merupakan pembahasan mengenai Piala Dunia U17 2023 Serta hasil pertandingan, top skor sementara, top asis sementara, kelas min sementara, dan jadwal berikutnya Namun sebelumnya jangan lupa Untuk selanjutnya merupakan hasil pertandingan Piala Dunia U17 2023 Pada hari Salasa tanggal 14 November 2023 Dimana timnas Kalidunia diserang 9 rudal timnas Brazil Lagi-lagi Senegal menghantam Polandia dengan skor 4-1 Akhirnya timnas Inggris mampu comeback atas serangan udara Iran dengan skor 2-1 Sedangkan timnas Argentina mampu meraih poin sempurna atas timnas Jepang dengan torehan 3-1 Dan untuk selanjutnya merupakan top skor sementara Piala Dunia U17 2023 Pada hari Salasa tanggal 14 November 2023 Dimana di posisi pertama ada Mamado Dombia dari timnas Mali dengan torehan 3-1 Ryan Roka dari timnas Brazil dengan torehan 3-1 Alias Kawa dari timnas Brazil dengan torehan 3-1 Di posisi keempat ada Idrisagui dari timnas Negeriya dengan torehan 3-1 Berkimas dari timnas Amerika Serikat dengan torehan 2-1 Sedangkan di posisi keempat ada arahan Kakak dengan torehan 2-1 Untuk posisi yang terakhir ada Amir Syedov dari timnas Uzbekistan dengan torehan 2-1 Untuk selanjutnya merupakan top asist sementara Piala Dunia U17 2023 Pada hari Salasa tanggal 14 November 2023 Dimana di posisi pertama ada Gonçalves dari timnas Brazil dengan torehan 3-1 Jondala dari timnas Inggris dengan torehan 2-1 Untuk posisi ketiga ada Carlos Herman dari timnas Jerman dengan torehan 2-1 Pablo Lubes di posisi keempat dengan torehan 1 asist Mark Sugui dari timnas Sepanyol di posisi kelima dengan torehan 1 asist Di posisi keenam ada Tyler Ribbing dari timnas Inggris dengan torehan 1 asist Di posisi ketujuh ada Abdul Hamid dari timnas Maroko dengan torehan 1 asist Dan untuk selanjutnya merupakan kelas min sementara Piala Dunia U17 2023 Pekan kedua pada hari Salasa tanggal 14 November 2023 Untuk grup A di posisi pertama ada timnas Ecuador dengan torehan 4 poin Di posisi kedua ada timnas Maroko dengan torehan 3 poin Timnas Indonesia dengan torehan 2 poin Sedangkan timnas Panama dengan torehan 1 poin Untuk grup B di posisi pertama ada timnas Sepanyol dengan torehan 6 poin Timnas Mali di posisi kedua dengan torehan 3 poin Uzbekistan di posisi ketiga dengan torehan 3 poin Sedangkan di posisi yang keempat ada timnas Kanada dengan torehan 0 poin Untuk grup C di posisi pertama ada timnas Inggris dengan torehan 6 poin Timnas Brazil di posisi kedua dengan torehan 3 poin Timnas Iran di posisi ketiga dengan torehan 3 poin Sedangkan di posisi yang terakhir ada timnas Kalidonia dengan torehan 0 poin Untuk grup D di posisi pertama ada timnas Senegal dengan torehan 6 poin Timnas Argentina di posisi kedua dengan torehan 3 poin Di posisi ketiga ada timnas Jepang dengan torehan 3 poin Sedangkan di posisi yang terakhir ada timnas Polandia dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup I di posisi pertama ada timnas Perancis dengan torehan 3 poin Timnas Amerika Serikat di posisi kedua dengan torehan 3 poin Korea Selatan di posisi ketiga dengan torehan 0 poin Sedangkan di posisi yang terakhir ada timnas Burkina Faso dengan torehan 0 poin Sedangkan untuk grup yang terakhir yaitu grup F Di posisi pertama ada timnas Venezuela dengan torehan 3 poin Jerman di posisi kedua dengan torehan 3 poin Timnas Mexico di posisi ketiga dengan torehan 0 poin Sedangkan di posisi yang terakhir ada timnas Selandia Baru dengan torehan 0 poin Dan untuk selanjutnya merupakan jadwal pertandingan terakhir pekan kedua Piala Dunia U17 2023 Untuk hari Rabu tanggal 15 November 2023 Ada pertandingan timnas Amerika Serikat versus timnas Burkina Faso Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SGTV Timnas Mexico versus timnas Venezuela Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SGTV Selanjutnya timnas Perancis versus timnas Korea Selatan Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau di SGTV Pada waktu yang sama ada pertandingan timnas Selandia Baru versus timnas Jerman Live di Indosiar atau SGTV Nah bagaimana menurut kalian? Yuk tulis pendapatnya di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya